Intro Assalamualaikum Raja Ampat Salam sejahtera buat seluruh bunda-bunda Yang menonton channel Mama Tua Isa Raja Ampat di Youtube Oke bunda-bunda sekalian Ketemu lagi apa kabar Insya Allah kabarnya selalu pada sehat-sehat Melalui alfiat ya Di sesi kali ini kembali Mama Tua Isa Membuat seri tentang membuat Bolu Kue bolu ABC Tapi kali ini Mama Ica mau bikin yang rasa leci Setelah sebelumnya Rasa jeruk, rasa mangga Sekarang kita mau bikin yang rasa leci Dan akan menyusulkan kemudian Rasa-rasa yang lainnya lagi Oke benar-benar sekalian yuk ikuti Prosesnya Cara masaknya, cara membuatnya Tapi jangan lupa selalu Di like, komen, banyak share Dan di subscribe Dan yang sudah terima kasih Oke, mudah-mudah kita lanjut Bahan pertama yang Mama Tua butuhkan adalah Telur sebanyak 6 butir Kemudian gula pasir sebanyak 200 gram Vanili cair dan bubuk secukupnya 1 sendok teh SP Ada spatula juga Terus kita butuh 100 susu kental manis 100 ml minyak goreng Dan 160 ml sirup abisnya rasa leci Kemudian Kemudian Maaf ya kalau Mama Inca Suka salah mengucap Gramnya Ya, liter dan gram Kadang-kadang di otak bilangnya liter Tapi mulut yang keluar itu gram Aduh, minta ampung Terus kita butuh lanjut Kita butuh susu bubuk sebanyak 3 saset Kita butuh lagi tepung teridu sebanyak 350 gram Dan Kenari Kenari yang sudah di oven Lalu disincang kasar Sebanyak 200 gram untuk isian Dan 100 gram untuk taburan Ya Dan tidak lupa alat pengukur Untuk Kalau kita membuat campuran sirupnya Di sini tempat ukur ini Ada Saya lupa ya Kemarin-kemarin kasih tahu Kalau di tempat ukur sini Ada tempat mengukur untuk Gula Sugar Flour Ini Kumpang tepung Kemudian ada liquid Dan rice Atau untuk nasi Jadi sudah terbagi-bagi Dan sekarang kita mulai Untuk Membuat Campuran larutannya dulu Kita sekarang masuk pada Membuat Cara membuat Kue bolu ABC Rasa leci Alhamdulillah Yuk Keuntungan adalah Susu Susu ini 100 mili Kita pakai Di Dikuit saja Semana Manohin 100 Oke Minha bulung kemudian saya tambahkan sirup lecinya sebanyak 150 kalau 150 berarti ini kan 100 150 berarti 250 ya disini saya menambahkan saya lebihkan sedikit aduk sekarang mamat tua mau masuk ke di kita sedikit dulu kita mau masuk saja adonan yang telurnya jadi kita butuh 6 selama lagi 6 buah telur setelah 6 buah telur kita kasih masuk SP sebanyak 1 sendok makan gula pasir 200 miligram kemudian kita mixer dan sebelum kita kesitu mamat tua mau aduk ini dulu nah seperti ini kita aduk lalu kita sisifkan sekarang saya mau mix kita mixer dulu sampai dia mengembang naik kemudian lalu kita tambahkan vanille saya dan vanille butuh kemudian makan selanjutnya yaitu kemudian kemudian panili tubuh kemudian 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 sirup leginya sabar sirup leginya oke lanjut ini namanya gak kena jual bercerlah korang sepegang jangan kan oke lalu kita masukkan sirupnya sabar oke 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 belajar belajar pegang belajar memasih kue jadi perempuan itu harus bisa belajar oke guys saya buat video-video ini sebenarnya buat anak saya gini karena warahnya sedikit menganaskan kalau dia ajak bikin kue jadi saya bikin video itu sebenarnya kosong buat dia oke enak kasih begitu nih ini ini dikembangikan oke lalu kita siap-siap lagi-lagi sepul oke dikembangkan dulu lakuk 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 ini seperti begini oke lakuk 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 seperti ini lalu kita matikan mixernya lalu kita pindahkan ke loyangnya, setelah ini di mixer kita pindahkan ke tempat kuenya loyang kuenya ya oke disini dulu saya pegang Bismillahirrahmanirrahim kue bolu leci ala mamatwa isa di Raja Ampat dan kali ini mamatwa dibantu oleh anak canda jadi seperti ini ya mudah-mudah sekalian kemudian kita beri dia topping kenari seperti ini coba makan aja jalan ke sini kasih tunjuk kepada mudah-mudah sekalian ini adalah toppingnya nah sepertinya lalu kita bakar di api yang kecil tidak terlalu kecil juga uh ini baju-baju-baju kenari sudah nih sampai mama juga kena kita kasih gini-gini sedikit biar dia tidak berupa remahan nanti oke bolu kenari eh bolu kenari jadi bukan bolu abecel eci ala mamatwa eci Raja Ampat siap dibakar oke guys yuk kita ini adalah posis pembakarannya kita buka diatasnya dulu sampai dia pengembang dengan sempurna baru kita tutup kesilkan sedikit api oke ini kita pakai kompor tangkeringan saja yang model begini oke oke mudah-mudah sekalian setelah tadi kita tunggu hampir satu jam lebih dan ini adalah hasil dari kue abecel eci ala mamatwa eci Raja Ampat sekarang kita mempindahkan ke piring dan kita melihat hasilnya nanti kita potong lalu kita lihat ya jadi gini bolu abecel eci ala mamatwa eci Raja Ampat tadaaa tinggi sempurna lalu kita balik lagi Bismillahirrahmanirrahim tadaaa seperti ini sekarang mamatwa mau potong nah ini adalah hasilnya dan sekarang mamatwa mau potong untuk melihat dalamnya kue bolu rasa leci ala mamatwa eci Raja Ampat Bismillahirrahmanirrahim dan tadaaa inilah hasilnya yang jelas bau leci nya tuh wow luar biasa enak Masya Allah sudah membuat saya merasa sedikit ya saya mau ini aja saya kenal Bismillahirrahim Masya Allah luar biasa Masya Allah enak Maman Tua recommended untuk dibuat kalau ada acara-acara khusus keluarga ada acara acara-acara penting lainnya mamatwa recommended untuk bikin bolu abesi leci ala mamatwa eci Raja Ampat oke bener-bener sekalian resep video kita hari ini Insya Allah dan waktu kita sambung lagi dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja Ampat dan salam sejahtera buat semua teman-teman yang nonton video Mama Ica jangan pernah lupa untuk selalu like komen banyak-banyak share dan di subscribe terima kasih bye Sampai jumpa